Oke, kawan-kawan, hari ini kita di Museum Antonio Blanco, Ubud, Bali. Kita masuk ke dalam. Oke, ini di Museum Antonio Blanco, Ubud, Bali. Biar jalannya nggak gini, biar gampang jalannya, jadi nyaman tuh jalannya. Walaupun udah biasa ini. Ya, jadi bentuk sedikit aja dulu, dibelukkan, terus nanti dililit kita, ya, mandi kan. Dia sih ngelopati ini apa? Kalau di Sembohnya tuh kayak apa ya? Oh ya, kan mungkin ada petunjuknya kayak suci gitu ya. Jadi kayak di bersapi, di bersapi, di bersapi dengan air suci dan hijau dari gerak. Jadi pakaian kayak gini, pakai ada tempat-tempat khusus nggak boleh? Kalau di Pura, itu minimal pakai sarung sama selendang. Kalau di Pura, minimal, iya, pakai sarung. Karena sama Junji nggak bisa. Boleh sih, kalau di Ibadah kan nggak boleh. Yang itu pakai ini, ya, kalau untuk usia tawang, kembali pasal sejaman, ini pakai ini. Oh, minimal itu? Iya. Ini selendang atau kalau yang pakai celana pendek, itu pakai sarung. Oh, nggak boleh celana pendek. Iya. Kalau udah pakai selana-pelan, ya, kalau balik, boleh pakai cendang aja. Yang penting tidak lagi dalam masanya, dan seterusnya. Oh, sama dengan musim, ya? Berarti pensilasi nggak boleh ibadah, ya? Nggak boleh ibadah. Yang sama aja, dong. Yang boleh itu pisang. Pisang itu, nasiburasi. Boleh, ya? Iya. Nggak tahu, udah paham. Yahudi nggak boleh. Ya, boleh masuk ke dalam areal Pura. Tadi yang kalau ke Pura, ya kayak gini, yang belum dijahit, berarti ya? Yang belum di... Yang masih lembaran dulu. Yang paling ketutup aja, gitu. Yang biasanya kan yang nggak mesti harus panjang-panjang. Ini untuk wisatawan, ya. Oh, iya. Kan ada wisat kaya buli-buli itu kan, mereka pakai sanatnya, ya, lah. Luka, nggak bisa, di sini, ya. Nggak bisa sih. Kalau yang tak aturan, mereka tanya silap pemandu. Tanya-tanya dulu. Tanya dulu, apa yang boleh, apa yang nggak. Tata caranya. Iya, cuman kan ada juga bule yang ngeyel, gitu kan. Ngelonong, ya? Nggak. Yang penting, pakai sarung. Kalau yang pakai santennya, pakai sarung sama selenang. Kalau yang cowok, kamu harus pakai udang. Kan, kita sih, ini udang. Kalau dia, kan, belangkuan itu kan. Iya, iya, iya. Kalau dibatuh, udang. Iya, ada. Intinya kalau yang kerempuan, nggak boleh dalam masa menstruasi. Karena istilahnya, kalau kita lagi kotor. Iya, iya, iya. Jangan, kan, badan masuk ke areal pura. Di arealnya. Di areal pura. Kan, nggak ada arealnya. Kalau ke rumah-rumah orang, nggak apa-apa sih. Bukan tempat ibadah, dong. Oke. Ini luas berapa ini? Tempat musim. Total luas lahat. Ini pemberian dari kerajaan ukur. Ke Bapak Anton yang bilang. Dia itu emang ini ya. Kemana ke Bali. Kembali tujuan memang ke Bali. Jadi, sebelum ke Bali, Pak Belangkut, Oh, berapa dia, Pak? Tahun 52. Makan tahun 52 itu orang Bali masih, Masih pelanjang dada. Iya, 11.52. 11.52. Ada yang pakai baju. Waktu itu. Waktu itu. Masih itu kan sudah kemerdekaan. Sudah. Cuma kan, masyarakat Bali itu, Mereka masih, Apa ya? Amin. Jadi, mereka masih pelanjang dada semua. Makanya kalau zaman itu, Pelanjang dada itu dah tergiasa. Biasa. Telat datangnya sih. Oh, 1960 baru ya? Masih sekitar tahun 1978-an baru. Semua. Tapi kalau kak nenek-nenek itu, Mereka di sampung-ampung tuh, Ada masih beberapa yang masih enggak pakai baju. Karena mereka kan dulu kesahannya enggak ada yang pakai baju. Disuruh pakai telananya, Masih itu semua. Telana apa? Telana. Yang cowok. Yang cewek. Jadi mereka kesahannya masih pakai sarung. Oh, enggak apa-apa. Sampir ini. Di Jawa itu paling enak, Sarungan. Mbak, tak. Enggak pakai canadara. Enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Lebih merdeka. Lebih isis. Dan kalau ibadah kan garusan cobol. Ini koleksi seberapa banyak sih, Dila? Kalau enggak salah, barang lagi 150. Berarti dari 1952, 70-an ya? Iya, bukan. Karyanya dari 1952 sampai 1999. Karena beliau melihat tahun 1999. Cuman orang Bali udah mulai ketutup setelah tahun 70-an. Sebelumnya tuh enggak ya? Enggak ada yang pakai baju. Dan perempuan Bali zaman dulu kan mereka punya bentuk baju darah yang bagus. Karena masih susah ke zaman dulu. Mereka kebiasaan nyunggi. Barang. Kalau semakin banyak tinggi, itu pagi darah yang enak. Jadi bagus. Badannya kok. Badannya langsing-langsing. Karena mereka bekerja keras. Di sini, Pak, seorang yang realistik. Apa sih yang perempuan jadi pelangkung-perempuan? Enggak juga. Enggak juga. Jadi kalau di Bali, yang perempuan enggak mau diem. Enggak boleh. Jadi kalau yang kejajaman nasi, enggak ada apa-apa. Jadi enggak kan? Kalau bisa satu, enggak. Lalu bisa. Iya, ini foto keluarganya. Bapak pikir istrinya itu. Yang mana? Pak Antonya Blanco. Bupat istrinya enggak? Putrinya. Putrinya? Ini istrinya. Istrinya namanya siapa? Emang boleh foto-foto. Siapa nama istrinya Pak Antonya Blanco? Nyonya Anton Nyonya. Alah, siapa? Alah. Kan belum diterangkan tadi. Eh, benar bos. Ibu ini kan menerangkan. Baru kita ditanya, sayang. Itu. Mulai jelotok. Istrinya namanya Nironji. Nironji. Itu pertanyaan ya? Atau enggak, mbak? Nanti tanya. Kok kayak orang Jepang? Bukan Mekuah. Mbak, dari kuku. Ibu, iya. Di dalam bukunya itu diceritakan kalau Bali adalah pulau surga. Nah, tertariklah Wil ingin mengetahui apakah benar seperti itu. Akhirnya datang ke Bali. Cuman waktu sebelum ke Bali kan kayak transit di Singapura. Dia ke Copetan. Nah, ketika waktu nyampe di Bali gak punya uang sama sekali. Tapi dia ketemu dengan orang baik. Dan diajak ketemu dengan Raja Ubud. Dan Raja Ubud mempercayakan dia memberikan tanah ini seluas 2 hektare. Agar nanti Pak Bango tuh bisa berkreasi, bisa melukis di sini. Dan akhirnya dia bisa mempromosikan balik. Itu tahun berapa diberi tanah Raja Ubud? Sehingga diberi 52. Dikasih. Dikasih berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Oh, ini tuh. 52. Jadi sebelum dikasih tanah ini, dia kayak ditampung ya. Dikasih tempat tinggal oleh Raja Ubud selama 6 bulan. Dan dia belajar bahasa Indonesia selama 6 bulan. Kalau dulu kalau masalah cukur dua gede selama. Dua hektare. Dua hektare. Dua hektare. Dua hektare? Tapi waktu itu tidak semulis ini tanahnya mesti. Kayak gunung-gunung. Tidak di tanah juga hektare ya. Iya. Kalau masalah cukur dua gede selama. Kalau masih cukur dua gede selama. Tidak. Selamat menikmati.